Intro Anda kembali dalam AI News Prime dan kami lanjutkan berbincang dengan sejumlah narasumber di studio saya kembali ke Bung Said Bung Said, dalam prakteknya presidential threshold, ambang batas pencalonan presiden kerap disebut sebagai alat transaksi politik Apa politik dagang sapi? Emang demikian faktanya? Ya kalau di pemilu yang tidak serentak, ada kecenderungan begitu ya, tidak pasti ada kecenderungan itu Tapi kalau di pemilu serentak dengan cara yang semua partai politik peserta, sepanjang dia ditetapkan sebagai peserta, diperbolehkan mengusung Tetapi tidak otomatis atau istilah Bang Nizar tadi itu tidak wajib, tidak ada kewajiban mengusung capres Nah koalisi itu memang diharapkan untuk nantinya memperkuat dukungan presiden di parlemen Nah ini kan dalam rangka juga memperkuat sistem, sering kali disebut memperkuat sistem presidensial Nah maksudnya adalah supaya program-program pemerintah itu juga mendapat dukungan dari parlemen Kan begitu yang diharapkan Nah sekarang, kalau kemudian ada presidensial threshold diberlakukan, walaupun dasarnya tadi sudah tidak tepat ya Menggunakan dasar 2014 yang sudah digunakan di Pilpres 2014 Itu sudah tidak tepat Tapi andai pun mau dipaksakan demikian, maka yang terjadi apa? Jumlah partai hari ini di parlemen ada 10 Di luar parlemen yang punya statusnya badan hukum dan boleh ikut pemilu sepanjang memenuhi syarat Itu jumlahnya sekitar tujuh puluhan sekian gitu Berarti ini kan membatasi partai-partai ini juga untuk memiliki wakil rakyat di DPR Karena serentak tadi, kalau dulu kan legislatif dulu, baru presiden Nah sekarang kan, kalau ketika dia dilarang untuk atau dibatasi tidak boleh mencalonkan Yang Anda sasar ini parliamentary threshold? Presidential threshold Kalau dia tidak boleh mencalonkan presiden, tidak diberikan keleluasaan memilih Apakah mengusung sendiri ataukah berkoalisi Maka yang terjadi, dengan adanya presidential threshold 20% tadi itu Membuat jumlah partai, jumlah calon presiden wakil presiden semakin kecil Let's say 2 atau 3 misalnya gitu ya Maksimal kan 4, kalau kita hitung 20-25% itu kan kira-kira itu Maksimal kira-kira 4 lah Nah sekarang kalau 4, jumlah partainya itu kan puluhan tadi Kita nggak tahu berapa yang akan lolos Maka partai-partai yang 4 ini akan diuntungkan Dia jualan nama capresnya dapat efeknya ke kursi legislatif Bagaimana dengan nasib partai yang puluhan lainnya ini Dia hanya bisa menjual wakil rakyat tapi dia nggak punya tokoh yang buat dijual ke rakyat Untuk mempengaruhi suara di legislatif Itu menjadi tidak adil Nah oleh sebab itu menurut saya yang adil adalah ketika di putaran pertama belum mencapai 50% Maka pada putaran kedualah gitu ya Setelah kursi sudah ketahuan petanya di legislatif Nah mereka berkoalisi Saya ke Bung Nizar Mungkin tidak demikian Bahwa yang 50 plus 1 itu tetap memungkinkan Seolah membuat kini saya Bahwa koalisi akan tetap terjadi Bung Nizar Yang namanya koalisi MBL-ML politik dagang sapi Transaksional pasti ada di dalamnya Sama saja partai baru Yang punya kartu truf untuk mencalonkan presidennya masing-masing Juga punya kesempatan untuk melakukan politik dagang sapi Makanya RUU Pemilu itu sebetulnya kan bukan membahas masalah calon presiden dan wakil presiden Tapi disitu adalah calon untuk DPRD sampai jenjang ke DPR RI Yang pembahasannya kan sampai hari ini masih belum selesai Maksud saya Kalau koalisi itu ditentukan dari awal Itu sangat tidak mungkin Koalisi yang tadi yang saya bilang Karena ini ada aturan baru Kita sejarah baru pertama kali Melaksanakan pemilu serentak baru 2019 Sebelumnya belum Di 2019 itu kewajiban partai yang lolos Yang lama atau juga baru Wajib mencalonkan DPRD dari kota, provinsi sampai RI Setelah itu presiden kan gitu Lah kewajiban ini jangan dipotong hanya presidennya saja Kewajibannya adalah dari legislatifnya ini Jadi saya pikir yang disampaikan Pak Said itu betul Kalau dia hanya sanggup mencalonkan presiden dengan koalisi Kemudian dia tidak akan pernah mendapatkan kursi Nah kita ingin memberikan kesempatan yang sama kepada partai baru atau juga partai lama Agar memberikan calon-calon terbaik yang duduk di tingkat legislatif Dan juga bisa mencalonkan presiden Tapi sekali lagi tidak wajib Itu terserah terhadap partai apakah mau ambil kesempatan untuk mencalonkan presiden Atau wakil presiden atau tidak Kalau tidak dia wajib untuk memberikan calon-calon terbaik di tingkat legislatif Kalau namanya politik koalisi itu wajib Mas Karena untuk memperkuat sisi presidensilnya Tapi kalau misalkan dalam pemilu tingkat pertama Misalkan kalau rencana Apa bedanya pemilu tingkat pertama dengan tingkat kedua Pada akhirnya yang kita saksikan Transaksionalisme itu sampai terbawa Bahkan dalam kabinet yang dibentuk oleh presiden 19 April kan ini jadwannya 19 April Belum mencapai 50% persatu Maka kan harus ada koalisi Terserah dari partai-partai tadi Baik yang lolos dia punya partai Lolos di kursi di DPRI atau tidak Dia berhak untuk koalisi Mau ambil kesempatan itu atau tidak Tapi saya pikir akan ambil kesempatan Itu pasti Jadi sebuah partai itu Kalau sudah dari awal dia berkoalisi Tidak seperti koalisi yang tahun 2014 ini Sekarang ke A, besok ke B Ini yang tidak ingin kita terjadi seperti itu Jika demikian Bagaimana jika ada anggapan yang menyatakan bahwa Oh jika disebutkan tadi mesin politik Dan kemudian pendanaan Ataupun biaya adalah faktor utama Dan memungkinkan figur-figur siapapun Bisa mencalonkan presiden Nampaknya pengusaha yang menang banyak ya Enggak, enggak Makanya kita atur mas Termasuk masalah kampanye pemilu Ini kalau dulu kan satu tahun Kita batasi enam bulan Jadi mempunyai kesempatan yang sama Artinya untuk pengeluaran itu Sudah akan kita atur di subkoordinat Dari yang empat itu Jadi partai politik yang lolos modifikasi Dia bisa untuk kampanye Itu batasannya enam bulan sebelum pemilu Kalau dulu kan satu tahun Makanya ini akan kita batasi pelan-pelan Termasuk isu masalah saksi Yang isu ya Bagaimana kemudian Anda kan di Pansus Nyakinkan masyarakat Bahwa Anda sedang menciptakan Satu undang-undang yang paling pantas Paling pas dalam sistem demokrasi kita Akan melahirkan seorang figur negarawan Calon presiden yang benar-benar kompeten Yang dilihat masyarakat Bukan karena mereka punya peluang di partai Calonkan partai karena mereka punya biaya Dan mesin politik yang begitu kuat Makanya kan ini ada aturan-aturannya Dari 15 subkoordinat yang saya sampaikan tadi Tentang kelolosan partai politik dan lain sebagainya Ini kan ada urut-urutannya Partai politik yang kita harapkan itu Dia boleh dilolos jadi partai politik Kemudian menjadi perserta pemilu Boleh mencalonkan anggota DPRD Sampai ke DPR RI Juga mencalonkan presiden atau juga wakil presiden Dengan segala resikonya Bukan hanya siap lolos Dan mendapatkan sesuatu yang lebih Tidak sebatas itu Jadi ini, Mbak Abraham tadi Ada soal misalnya pembiayaan Apakah soal keterlibatan pengusaha Pengusaha yang bisa bermain di situ Ya, potensi bisa saja Tapi Anda lihat ya 2014 itu kita hanya punya dua pasangan calon Padahal kan sebetulnya Tidak cuma dua pasangan calon itu bisa muncul Tapi seperti saya katakan Bukan cuma faktor uang Tapi juga kekuatan figur yang bisa ditawarkan Nah kalau partai itu harus realistis juga Kebiasaan partai begitu Tapi kita tidak bisa menafikan fungsi partai juga Sebagai sistem rekrutmen politik yang tepat Karena Bapak-Bapak kita harus tahan sejenak Karena di ujung telpon ada Pak Sutriyono Yang merupakan anggota pansus dari fraksi PKS Assalamualaikum Selamat malam Pak Sutriyono Selamat malam Pak Sutriyono Selamat malam Bang Pak Sutriyono Iya, iya, halo, halo Bisa mendengarkan suara kami? Bisa, bisa, bisa Pak Sutriyono selamat malam Iya, selamat malam Pak Sutriyono Yang saya ketahui awalnya yang terbelah di parlemen Anda Ikut dengan Golkar, Nasdem dan PDIP yang bersekuku pada ambang batas 20% kursi parlemen Atau 25% suara sah pemilu Sekarang kabarnya berubah Benarkah demikian? Ya, jadi Bang Terkait dengan BIM Ini kan di awal Masing-masing fraksi Menyampaikan BIM untuk RU pemilu ini Kemudian dalam pembahasannya Dan juga setelah menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat Kita juga mengkaji Nah, kemudian terkait dengan BIM untuk syarat Capres atau Presiden Resol ini Memang ada dinamis di PKS Nah, akhirnya kami melihat memandang bahwa Untuk syarat Capres Kami lebih memilih kepada Itu, apa namanya Di awal BIM kami itu Sesuai dengan parlemen Resol Kemudian setelah kita kaji Bisa seperti itu atau bisa 0% Baik Bagaimana usulan ini bisa diterima seluruhnya Oleh konstituen Anda Dan juga tentu saja semua elemen yang ada dalam PKS Iya kan gini Beberapa yang menjadi kajian dan masukan Ini kan amanat terkait dengan pembahasan undang-undang pemilu itu Pelaksanaan bilpres dan pemilu legislatif dilaksanakan secara serentak Ketika kita mencantumkan atau mensyaratkan 25% suara Sorry, 25% kursi atau 25% suara Ini kan yang harus dijadikan BIS yaitu suara dimana Karena pelaksanaannya secara bersamaan atau secara serentak Kalau kita menggunakan BIS pada hasil bilpres sebelumnya Itu kan juga sudah dipakai untuk bilpres tahun yang lalu Kemudian yang kemarin Kemudian yang kedua Ini juga kita perlu memberikan ruang kepada seluruh anak bangsa Kepada para parti politik Agar masing-masing parti politik ini juga memiliki kesempatan Untuk menjaga perintah berikutnya Itu yang kita bahas di studio Ijinkan saya kembali bersama dengan narasumber di studio Saya ke Bung Said Bung Said Yang kita pahami memang politik tidak ada kawan Dan tidak ada lawan abadi Yang ada kepentingan abadi Dan paham betul bahwa tidak ada makan siang gratis Nampaknya komunikasi Pak Prabowo Dengan Pak Soebul Umum semakin kuat Saya harus sampaikan ke Bung Nizar Benar bagian Maksudnya gimana? Komunikasi yang begitu Ketua Umum partnya harus baik semua Semua ketua Umum Tapi prinsipnya begini Udah lah biarkan kita pasrahkan di parlemen Mau diambil apakah itu 0% Atau tanpa ada batasan kata Bang Said Atau 20% Biarkan mekanisme itu berlalu Tapi kita akan memberikan sebuah putusan Agar menjadi RU pemilu yang terbaik Pertanyaan berikutnya Apakah ini bisa tuntas di pansus? Jika kemudian ada fraksi lain berubah pikiran Atau memang harus selesai di faripurna Nanti kita akan bahas Bung Nizar Kita harus jeda AINUS terkinis jenak Pemirsa tetaplah bersama kami Dalam AINUS Prime